Inilah Injil Suci menurut Markus, dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mengajar di hadapan orang banyak katanya, Beginilah perumpamaan tentang kerajaan Allah. Ada seorang yang menaburkan benih di tanah. Pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun. Benih itu bertunas dan tumbuh. Bagaimana terjadinya? Orang itu tidak tahu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit sebab musim menuai sudah tiba. Yesus berkata lagi, Dengan apa kita hendak membandingkan kerajaan Allah itu, atau dengan perumpamaan manakah kita hendak menggambarkannya. Hal kerajaan itu seumpama, biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang, biji itu yang paling kecil di antara segala jenis benih yang ada di bumi. Tapi, bila ditaburkan, benih itu tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan semacam itu, Yesus memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan kemampuan mereka untuk mengerti. Dan tanpa perumpamaan, ia tidak berkata-kata kepada mereka. Tapi kepada murid-muridnya, ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikianlah Sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, anak-anak sekalian, Kristus memberikan perumpamaan melalui Sabda yang kita dengar pada misa ini, yaitu perumpamaan tentang kerajaan Allah, ibarat benih yang kecil, dari sesawi, ditaburkan, kemudian tumbuh, dan ternyata dia dapat menjadi pohon yang besar, burung-burung dapat bernaung di pohon itu. Itulah gambaran kerajaan Allah. Dan gambaran kerajaan Allah yang disampaikan Tuhan ini, untuk memudahkan para muridnya memahami, apa yang ingin disampaikan Tuhan kepada para murid. Nah saudara-saudari sekalian, kalau di tempat kita mungkin jarang kita melihat bagaimana tanaman bertumbuh, bagaimana orang menaburkan benih, bagaimana orang mengolah tanah, sehingga dengan mengolah tanah memberikan benih, tanaman itu tumbuh menjadi besar. Akan tetapi di tempat di Indonesia, yang masih ada pertanian yang luas, apakah itu sawah, ladang, dan segala macamnya, ada para petani yang masih berjuang, bekerja keras untuk mengolah tanahnya, mencangkul, dan berusaha menyiapkan lahan itu, untuk ditanami benih, baik itu padi, sayuran, pohon, apapun itu, sehingga nantinya harapannya akan menghasilkan buah panenan yang dapat dinikmati. Itu di beberapa daerah di Indonesia masih ada. Orang bekerja keras, mengolah tanah, kalau zaman sekarang mungkin pakai traktor, bajak, mesin, tanah dari zaman dulu orang harus mencangkul, dan itu pasti lebih keras pekerjaannya. Selain setelah mengolah tanah, kemudian ketika tanah sudah siap, benih ditaburkan, ada masa-masa tertentu, bagaimana itu disiram, diairi, sehingga benih tanaman itu tumbuh, harapannya subur, dijaga senantiasa, dan ketika masa panenan tiba, petani menikmati hasil panenan, orang juga dapat menikmati hasil dari tanaman yang ditanam para petani. Tentu kita dapat bersyukur atas usaha keras para petani, sehingga kita pun sekarang dapat menikmati hasil-hasil mereka, baik itu sayuran, buah, nasi yang kita makan setiap hari, dan segala macamnya. Itu sebuah proses, orang mengolah tanah, menaburkan benih, dan juga kemudian menghasilkan hasil yang diingankan oleh manusia. Nah saudara-saudari, gambaran kerajaan Allah, tadi, diibaratkan seperti benih yang ditanam, orang nanam begitu saja, tidak menjaganya ketika malam tidur, siang bangun, benih itu sepertinya tumbuh sendiri. Dan ketika tumbuh sendiri, kemudian dia besar seperti tanaman. Nah ibarat itu saya gambarkan bahwasannya, kerajaan Allah diubah makan seperti itu. Kadangkala kerajaan Allah tidak kelihatan, hasilnya kapan akan dirasakan. Tetapi di situ ada karya Tuhan, ada karya roh kudus, ketika dia mengendaki kerajaan Allah itu bertumbuh dengan subur. Ibaratnya, misalkan tentang sabda Allah, ketika sabda Allah itu dibaca, dengan tekun direnungkan, mungkin orang yang membaca yang merenungkan, tidak akan merasakan langsung, manfaatnya begitu saja. Tetapi ketika orang itu bertekun, membaca sabda Tuhan, bertekun merenungkannya setiap hari, dan itu rutin, buahnya akan kelihatan, mungkin akan kelihatan dalam waktu yang lama, jangka yang panjang. 10 tahun, 20 tahun, 15 tahun, kita tidak tahu, tetapi kalau Allah punya kuasa, roh kudus berkaya dalam diri orang yang mau bertekun, untuk membaca sabda Tuhan, disitulah pasti terjadi hal-hal yang baik, dalam diri orang tersebut. Maka saudara-saudari, kiranya melalui sabda ini, kita juga dapat mencoba, berusaha, supaya salah satu caranya, dengan menaburkan benih yang baik, dalam diri kita masing-masing, mungkin dalam diri keluarga, anak-anak, orang tua, saudara-saudari, untuk menanamkan benih yang baik, contohnya sabda Tuhan itu, bertekun membaca, merenungkannya, atau berdoa dengan tekun setiap saat, kiranya akan menghasilkan buah-buah yang baik, dalam diri kita sendiri, maupun dalam diri orang-orang, yang kita berikan benih-benih yang baik, melalui hal yang kita upayakan, buat mereka atau keluarga kita sendiri. Dan tentu saja, kita perlu terus mohon kepada roh kudus, agar benih-benih baik yang kita upayakan, itu juga bertumbuh subur, menghasilkan buah yang baik, biarlah Tuhan yang berkarya, roh kudus yang berkarya, untuk menyemburkan benih itu, sehingga kerajaan Allah akan tampak, di muka bumi ini. Kita hanya sebentar, meresapkan sabda Allah.